Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar keterjaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara semuanya, tadi sudah saya perlihatkan videonya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. di sini sudah sangat-sangat tegas melarang ekspor minyak goreng dan CPO. Ini sudah jelas dan disampaikan di hadapan rakyat Indonesia. Maka timbul pertanyaan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia. yaitu dulu ya Presiden Jokowi juga bilang kita jangan impor barang-barang asing, kurangi impor lah ya. Nah sekarang larang ekspor. saya sebenarnya sebagai rakyat Indonesia ini ya sangat sedih jika Presiden kita Pak Jokowi sudah ngomong begini tetapi menteri-menterinya masih ada yang bah leluh. Ya kan? Jadi saya sedih di sini. Maka saran saya kepada rakyat Indonesia sahabatku semuanya ya karena sudah beberapa kali kebijakan kuliat ini kebijakannya Presiden ya seakan-akan dilawan oleh menterinya. Mungkin yang perlu kita demo ini menterinya kawan. Ya kan? Dengan dengan karena saya punya keyakinan dengan menterinya di demo ini maka bisa dirosifil ini menter oleh Presiden Jokowi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah ini seorang Presiden loh sudah ngomong ini tidak ekspor makanya kita akan ikuti perkembangannya ini sama-sama kawan. Ya jika masih ada yang ekspor keluar ya tanpa ada persetujuan atau perintah Presiden jika ada yang mengekspor minyak goreng kira-kira diapain ini kawan. Ya tapi memang ada beberapa kejanggalan beberapa menteri yang yang minta di dirosifil belum dirosifil mungkin masih butuh proses kali ya karena karena mudah-mudahan 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 berusifil bayangkan kalau seorang menteri sudah tidak mau dengarkan apa kata Presiden akhirnya masyarakat warga apalagi netizen ini menganggap kepemimpinan Presiden lemah apakah apakah karena Presiden kita ini beliau apa diikat oleh hutang politik atau kebijakan politik kita akan lihat ke depannya kawan yang jelas ini Presiden Jokowi sudah terang-terangan sudah mengatakan tidak ada ekspor jadi kalau masih ada yang ekspor berarti bukan hanya Presiden Jokowi yang bergerak tapi rakyat ini harus bergerak yang setuju dengan saya bagikan videonya kawan karena ada yang bilang Pak bagaimana kalau ini pertanyaan aneh memang tapi tidak apa-apa lah saya jawab ya kalau saya tidak sedikit yang bertanya kepada saya kenapa tidak diturunkan saja Pak Jokowi saya bilang begini di era sekarang yang gantikan siapa gitu loh yang ada malah ribut saya ini semakin ya saya kan punya pendapat juga kawan terserah ada yang bilang saya cebong silakan ada yang bilang saya kadrun silakan ada yang bilang saya kampret monggo itu bebas lah buat kalian ya yang jelas kayak kemarin lucu Presiden Jokowi sudah bilang tolak tiga periode tidak ada penundang pemilu tapi demonya masih itu juga kan saya ini menggunakan akal sehat saya logika saya kawan jadi kalau saya setuju udahlah Pak ya oh Pak Jokowi sebentar kawan ya jadi Pak Jokowi tetap udahlah sampai tahun 2004 ya sekarang kita rakyat Indonesia dikasih jalan ini kira-kira kalau misalnya omongan Pak Jokowi sudah bilang tidak ada ekspor minyak goreng tapi masih ada kelompok orang yang mau ekspor kira-kira diapa yang kira-kira kawan kalau menurut saya jika masih ada yang ekspor dan tidak dihukum berat karena ini sudah kebijakan pemerintah ya kalau memang hukum positif sudah tidak bisa jalan ya kita jalankan hukum rimba di negeri ini berarti mereka-mereka yang telah mengkhianati negeri ini mereka lah ya yang ingin memperkaya dirinya jadi jika masih ada yang berani-berani yang ekspor ini minyak goreng mudah-mudahan kita dapat informasi kalau sudah dilaporkan dan tidak ditanggapi oleh aparat maka kita rakyat yang bergerak hukum rimba kita berlakukan kawan hukum rimba untuk apa ada hukum positif kalau ada sekelompok orang yang menantang perintah presiden yang setuju dengan saya kita monitor kita lihat saja nanti kalau ada yang ketahuan melanggar ekspor minyak ya kita tunggu tanggal mainnya kawan siapapun makhluknya itu karena inilah berarti dia sudah melawan perintah presiden republik indonesia sudah melawan keinginan rakyat juga masih berani seperti itu jadi silahkan ya bagi kalian-kalian mafia-mafia kalian nih yang masih berani mau ekspor-espor ya lihat saja endingnya seperti apa karena kalau negara ini rusuh ya kalian paling kabur bau orang banyak kalau negara ini berhasil dia di domba kalian pasti kabur dan sebagainya kawan ya ini saja yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan saudara aku bisa memahami apa yang maksud ini ya bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati selamat menikmati